Mengenai penanganan stunting dan gizi buruk pada balita yang ada di Kota Jambi saat ini, dari hasil data elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat pada tahun 2022, pada bulan Agustus 2022 tercatat ada sekitar 517 kasus. Dalam penanganan stunting di Kota Jambi saat ini, berdasarkan data elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat, per kecamatan tahun 2022 di bulan Februari 2022 ada sekitar 803 kasus stunting balita. Kemudian di bulan Agustus 2022, kasus stunting pada balita mengalami penurunan menjadi 517 kasus stunting. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa tim penanganan stunting telah membentuk tim pendamping keluarga di sekitar kecamatan di Kota Jambi saat ini, dengan tujuan untuk melakukan pengecekan secara langsung kebutuhan masyarakat yang menderita stunting tersebut. Kota Jambi keluarga yang turun ke rumah-rumah bayi bayi ada, kalau masalahnya memang masalah kekurangan bahan-bahan dengan dikasih makanan selesai, masalah edukasi dengan jadi orang tuanya selesai, tapi ada memang anak yang akar masalahnya penyakit kronis, tipe paru, penyakit gangguan mental, gangguan sembeluhan, dan lain-lain, ini yang biasanya dia stuck, tidak bisa naik di beberapa titik, setelah dicek, dia audit, memang ada penyakit penyerta, ini yang juga bisa berubah. Tapi kalau problemnya hanya pengetahuan ibu, kemudian tidak tersediaan batangan, begitu di intervensi, naik. Nah ini yang akan terlalu juga. Nah jadi bagi yang ada penyakit kronis, itu tim hari, dan memang ini hilang. Terima kasih telah menonton!